. Lagi asyik berduaan di Kamar Kos, petugas gabungan dari Satpol PP Kabupaten Cirebon, TNI, dan Polri berhasil mengamankan beberapa pasangan mesum. Kejadian ini terjadi di sejumlah kos-kosan di wilayah Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023, siang. Pasangan muda-mudi ini, termasuk beberapa pelajar SMA, hanya bisa pasrah dan merasa malu saat diamankan oleh petugas. Pasangan yang bukan suami-istri tersebut kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Cirebon untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Maman Rukmana, Kabit Tribum Tranmas Satpol PP Kabupaten Cirebon, menjelaskan bahwa operasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang diterima. Ternyata benar, di dalam sejumlah kamar kos terdapat beberapa pasangan yang sedang berduaan, bahkan ada yang masih berstatus sebagai pelajar. Ada enam pasangan yang terjaring dalam operasi ini, termasuk yang masih berstatus pelajar SMA yang sedang berduaan di dalam kamar kos-kosan. Ungkapnya, Maman juga menyatakan bahwa petugas akan mengevaluasi izin dari sejumlah tempat kos-kosan yang biasa disewakan per jam. Dalam razia yang dilakukan di empat titik tempat kos-kosan di Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, petugas berhasil mengamankan enam pasangan yang bukan suami-istri. Mereka kemudian digiring ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.